Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan bagikan cara membuat donat bambol ini yang lembut banget Bahan-bahannya adalah 200 gram tepung terigu merek Chakra 50 gram tepung terigu segitiga 6 gram ragi instan 3 gram garam 35 gram gula pasir 1 butir telur 125 mili susu cair dingin Dan 30 gram mentega Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi Aku pakai merek Chakra Kemudian 50 gram protein sedang Aku pakai segitiga biru Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Masukkan 6 gram ragi instan Aku pakai vermipan Kemudian mixer hingga tercampur rata Masukkan 35 gram gula pasir Masukkan 35 gram gula pasir Kemudian 3 gram garam halus Kemudian masukkan 1 butir telur Kemudian mixer hingga tercampur rata Tambahkan 125 mili susu cair dingin Masukkan sedikit demi sedikit ya Nah teman-teman Kalau enggak ada mixer Boleh diuleni pakai tangan ya Setelah tercampur seperti ini Kemudian masukkan 30 gram mentega Kemudian mixer hingga kalis elastis Sekitar 20 menit Setelah 20 menit kita cek Nah kalis elastis seperti ini ya Siapkan alas Kemudian taburi dengan tepung Bagi adonan menjadi 12 buah Kira-kira 40 gram Atau sesuai selera ya Kemudian rounding adonan Dan letakkan di atas tepung Sampai jumpa di atas tepung Sampai jumpa di atas tepung Kemudian diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Kemudian kita kempeskan adonan Siapkan kertas roti yang sudah ditaburi dengan tepung Kemudian letakkan adonan di atasnya Kemudian diamkan kembali selama 20 menit Setelah 20 menit Panaskan minyak setelah panas goreng donat Goreng dengan api kecil ya Jangan lupa dibalik Sampai jumpa di atas tepung Gulingkan donat di atas gula pasir Kemudian tusuk donat dengan menggunakan tusuk sate Seperti ini Kemudian kita isi dengan kastat Cara membuat kastat krimnya Sudah saya buat di video sebelumnya Silahkan klik di atas ya Nah donat bomboloni nya sudah siap untuk disajikan Rasanya enak banget Garing di luar dan lembut banget di dalam Teman-teman wajib coba ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya